Sebuah video memilihatkan aksi arogan oknum polisi menendang warga pengendara motor viral di media sosial. Periswa tersebut terjadi di Jalan Kalaki, Desa Panda, Kabupaten Bima pada Senin kemarin. Seorang oknum polisi melakukan tindak kekerasan terhadap seorang pengendara saat rahasia kendaraan. Menanggapi kejadian tersebut, Kapolos Bima AKBB Heru Sasongko meminta maaf kepada korban secara langsung. Dalam video berdurasi 2 menit 49 detik itu terlihat 3 oknum polisi mengerumuni seorang pengendara motor. Salah satu polisi terlihat emosi dan beberapa kali melayangkan pukulan hingga tendangan ke arah pemuda itu. Aksi para polisi tersebut direkam warga yang ada di seberang jalan. Video tersebut kemudian viral di media sosial, bahkan telah dibagikan hingga ratusan kali dan mendapat ratusan komentar dari warganet. Mengutip dari TribunLombok.com, video tersebut pertama kali diposting akun Facebook Mary sekira pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah pada Senin 27 September 2021 kemarin. Diketahui peristiwa oknum polisi di Bima memukul dan menendang pemotor itu terjadi di Jalan Kalaki Desa Panda Bima pada Senin kemarin saat operasi patuh Rinjani 2021. Pemotor yang diketahui merupakan warga Desa Tengah, Kejamatan Woha Bima tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan sepeda motornya dan berujung cekcok dengan oknum polisi tersebut. Menyingkapi kejadian itu, AKPB Heru langsung memanggil oknum anggota untuk diperiksa di Provos. Ia pun ditahan sesuai UU No. 2 tahun 2003 tentang kedisiplinan anggota kepolisian. Selain menahan oknum anggota itu, Heru juga mendatangi rumah warga yang dipukul di Desa Tengah, Kejamatan Woha untuk meminta maaf secara langsung ke orang tua korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Hot Topic kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!